Nah teman-teman semua ya sekarang kita udah sampai di kebun baru lagi ya Jadi agendanya hari ini adalah mau nanam apa namanya sayur-sayuran ya Bibik sayur seperti gambas, timun, timun, gambas, kemudian apa tadi itu ciber atau apa tadi ya Pokoknya banyak pare juga ya teman-teman ya Jadi mau saya tanam di yang seperti ini teman-teman ya Bekas bakaran-bakaran kayu-kayu yang seperti ini Supaya nanti apa namanya subur ya Kalau bekas bakaran kan subur Jadi saya mengikuti saran dari salah satu subscriber saya menyarankan agar kayu-kayu yang berserakan ini gak usah dibakar ya Cukup dikumpulkan Dikumpulkan di sini, dikumpulkan kemudian nanti lama-lama akan laku menjadi pupuk ya Pupuk organik jadi gak usah dibakar Jadi saya mengikuti saran dari salah satu subscriber yang sudah komentar di video saya ya Jadi gak usah dibakar kayunya tapi cukup digumpulkan nanti biar jadi pupuk ya Ini yang sudah terlanjur saya bakar jadi saya mau tanamin Timun apa, timun apa, pare-pare Gambas dan sebagainya Supaya nanti langsung Apa namanya Merambatnya di kayu-kayu ya Nanti kayunya akan saya susun dulu saya dumpuk Nanti biar gak usah bikin lancar Langsung Numpuk di apa Merambat di tumpukan kayu tersebut teman-teman ya Selain itu kalau banyak tanaman yang merambat di kayu Maka nanti akan Apa namanya Mencegah rumput-rumput akan Tumbuh teman-teman ya Oke Sekian itu Mbak Nhajam sedang Cangkul mau nanam cabai Nanam kacang Tanah teman-teman ya Oke Itu anak saya juga sedang ikut Dan ini yang anak saya yang nomor 2 Sedang sarapan ya Tadi di rumah gak sempet sarapan Jadi dia sekarang lagi sarapan Tuh ya Oke teman-teman ya Sedang sarapan Dan itu suaranya Rame banget teman-teman ya Di bawah sana banyak orang nanam sayuran Jadi rame suaranya Suasananya Pagi hari ini Apalagi ini Tadi malam habis hujan Jadi tanahnya sangat gembur Oke Jadi saya akan menanam dulu Teman-teman ya Menanam Apa namanya Kayak timun Pare dan sebagainya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.